Sandal Crocs dengan lambang tuayanya merupakan salah satu jenis alas kaki yang digemari oleh seluruh kalangan masyarakat. Inovasi awal Crocs pada bulan Juli 2002 bermula dari pasang sandal karet warna warni. Pada bulannya Crocs didesain untuk kegiatan outdoor dan berlayar. Ini karena Crocs terbuat dari karet yang anti-slip dan pastinya tahan air yang lama-kelamaan. Sandal menjadi alas kaki yang dipakai sehari-hari, namun dibalik dengan manan dan warna-warni Crocs. Tersimpan kekurangan yang ternyata fatal, serta berdampak buruk pada kaki. Kenyataan tersebut didapat Koran Amerika Serikat itu setelah berbicara dengan seorang kodi atris, dokter spesialis diagnosis dan pengobatan kaki, pergelangan kaki, dan tubuh bagian bawah. Masalah utama pada Crocs adalah bahwa bagian belakangnya yang terbuka dengan pengecang yang hanya berupa tali longgar Yang terbuka akan membuat kumit dan struktur bertukung agar kumit dan jari kaki menjadi tidak stabil. Crocs ini tidak cukup aman bagi kumit dan tingkat kumit tidak stabil. Jari kaki cenderung menyengkeram sehingga bisa menyebabkan teknisi peradangan tendon, menggurungnya cacat pada jari kaki, masalah tumpu, kati kumpul, mata ikan, dan kapalan. Padahal fitur utama semua jenis sandal dan sepatu harus bisa memberikan hubungan terhadap area antara kumit dan jari kaki tersebut. Sementara Crocs mengabaikan semua itu dengan desain bagian belakang yang terbuka dengan pengecang yang hanya berupa tali longgar. Jadi intinya, sandal dong tidak sesuai untuk dipakai sepanjang hari. Crocs hanya boleh digunakan untuk jarak yang besar dan tidak disarankan dipakai terlalu lama.